Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan Brigadir J pada 21 hingga 25 November 2022. Namun, rupanya tak banyak diketahui publik bahwa tim jaksa dalam sidang terdakwa Putri Candrawati mendadak diganti Kejaksaan Agung atau Kejagung. Kejagung mendadak mengganti jaksa yang pernah agresif terhadap Putri Candrawati. Diketahui jaksa Erna Nurmawati Widodo Putri pada saat awal persidangan kasus tersebut memang dikenal garang ketika. Ia juga sempat menolak eksepsi Putri Candrawati dengan suara yang lantang. Atas adanya pergantian jaksa tersebut, Ketua Umum Peradi Oto Hasibuan turut memberi tanggapan. Ia menilai Kejaksaan Agung membuka peluang publik berpikir negatif soal penanganan kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Putri Candrawati. Pasalnya, Kejagung tak memberikan alasan mengapa jaksa Erna Nurmawati dan timnya yang begitu agresif dalam sidang Putri Candrawati tiba-tiba diganti. Menurut Oto Hasibuan, apabila memang belum ada penjelasan mengapa tim jaksa dalam sidang Putri Candrawati harus diganti. Hal tersebut tentunya turut dipertanyakan ke Kejaksaan Agung. Mengingat perkara pembunuhan berencana Brigadir J, Putri Candrawati juga turut terlibat. Lanjut, ia menjelaskan apabila pergantian jaksa tersebut dikarenakan sakit atau bahkan pindah tugas itu bisa dijadikan sebuah alasan yang jelas. Namun, apabila jaksa mendadak diganti tanpa mengetahui alasan yang jelas, tentunya hal tersebut menjadi pertanyaan publik. Terima kasih telah menonton!